Teman-teman, kembali ke Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya katakan sekali lagi, untuk melarang setiap orang re-upload videonya beliau, itu haknya teman-teman. Kita akui itu haknya beliau sebagai owner dari channel Saifuddin Ibrahim. Tapi satu hal yang kita sayangkan, seharusnya jangan langsung main strike tanpa ada komando apa-apa begitu. Seharusnya ada dulu pemberitahuan, ada dulu pemberitahuan pengumuman kepada semua Chris Tuber. Jangankan pengumuman akan di strike, tapi umumkan bahwa semua video saya yang ada kalian re-upload, tolong semua dihapus. Kalau tidak saya strike. Terima kasih telah menonton. Dan tidak kekurangan satu apapun bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, beberapa hari terakhir ini teman-teman, kita disibukkan dengan pembahasan tentang strike, main strike channel puluhan Chris Tuber oleh Chris Tuber sendiri. Dalam hal ini yaitu channel Bapak Saifuddin Ibrahim. Teman-teman, sebagai pihak yang terkena langsung ya, yaitu di mana dua video saya itu di takedown oleh Youtube. Atas pengaduan dari channel Bapak Saifuddin Ibrahim. Bahkan saya menerima ancaman dari Youtube, kalau satu kali lagi video saya di takedown, di strike, maka channel saya akan lenyap dari peredaran teman-teman. Artinya, usaha saya, kerja saya, pemberitaan Injil yang saya lakukan di hampir 200 video saya itu akan hilang begitu saja. Teman-teman, sebenarnya saya tidak terlalu getol ya, meng-re-upload video-video orang lain. Tetapi mengapa kali ini saya kena begitu ya, baru mere-upload tiga video ya dari channelnya Saifuddin Ibrahim. Langsung kena saya teman-teman, luar biasa ya. Padahal 100 lebih video saya sebelumnya, itu tidak ada yang mere-upload video orang lain. Kecuali saya ada cuplikan ya, cuplikan dari video orang yang harus saya komentari. Nah, itu tidak bermasalah begitu ya. Hanya cuplikan sedikit saja, begitu teman-teman. Tetapi, yang video dari Saifuddin Ibrahim, ya terutama dalam hal yang berhubungan dengan konferensi pers yang dilakukan oleh lawyers dari Bapak MKC. Mengapa saya terpanggil untuk mere-upload video tersebut ya, itu tidak ada maksud apapun ya. Pengen menaikkan subscribers misalnya, atau pengen menaikkan viewers jauh dari pikiran itu semua teman-teman. Tetapi, itu adalah panggilan saya untuk menyuarakan keadilan harus ditegakkan di bumi pertiwi ini. Di mana kaum minoritas harus diperlakukan sama di mata hukum. Bapak MKC, itu adalah simbol dari minoritas yang ada di Indonesia. Di mana dia diperlakukan secara tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Nah, sebagai seorang Christuber, sebagai seorang apologet, tentunya punya tanggung jawab moral untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak minoritas di negeri ini. Kenapa? Kalau misalnya, kelompok minoritas tidak diperlakukan sama di depan hukum, seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kalau misalnya, itu apa yang kita lakukan ini, ini juga tidak akan bebas, tidak akan aman, dan juga terancam di setiap saat. Bisa dikacekan, karena sampai hari ini, Undang-Undang Penistaan Agama itu hanya berlaku untuk minoritas. Sementara bagi minoritas itu tidak berlaku, ini adalah fakta. Fakta yang sudah tidak bisa disanggah lagi. Memang begitulah kenyataannya, begitu ya. Kalau dia kerompok minoritas, salah sedikit saja, sudah. Pasti akan dipersekusi, pasti akan ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi beda halnya kalau dia mayoritas. Dia mayoritas punya kebebasan untuk berbicara apa saja. Mau menista agama-agama orang minoritas, seenak-enak dia, sesuka-suka dia, itu dia punya kebebasan. Tidak ada tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka. Tapi beda dengan minoritas. Inilah yang kita perjuangkan bersama-sama. Inilah yang kita suarakan. Harus kita kemandangkan bersama-sama. Supaya apa? Supaya ada perubahan yang terjadi di negara ini. Di mana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, itu betul-betul diterapkan di negara ini. Jangan hanya sebagai lip service saja. Betul-betul harus diaplikasikan. Terutama oleh pihak-pihak yang memang berwenang dan memang punya kewajiban untuk mengaplikasikan itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Begitu. Karena negara ini masih jauh dari itu semua. Teman-teman, inilah yang mendorong saya. Saya merasa perlu untuk mereupload konferensi pers dari pengacaranya Muhammad KC. Supaya orang Indonesia ini tahu, bisa melihat sesuatu yang transparan. Apa sebenarnya yang terjadi? Begitu. Jadi jangan ada pembohongan-pembohongan publik di dalam kasus ini terjadi. Nah itu. Di mana kita berjuang. Kita dalam hal ini maaf kita tidak sedang membela Muhammad KC. Kalau memang Muhammad KC memenuhi pasal penistaan agama. Dia harus menjalankan hukuman itu. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi yang kita mau adalah ini juga harus dilakukan kepada semua penista agama. Bukan hanya penista agama dari pihak minoritas. Tapi dari pihak mayoritas yang tidak kalah banyaknya dan tidak kalah brutalnya apa yang mereka lakukan. Itu juga harus diperlakukan sama. Itu yang kita mau. Bahwa keadilan harus ditegakkan. Teman-teman. Nah inilah yang mendorong saya sebenarnya mengapa saya mengupload, mereupload tiga video komprensi pers. Dari pengacara Muhammad KC. Yang disiarkan secara live dari channelnya Bapak Saifuddin Ibrahim. Teman-teman. Dalam kasus ini. Banyak orang yang memberikan pandangannya. Banyak orang memberikan tanggapan. Terhadap kebijakan. Strikes yang diberlakukan oleh channel Saifuddin Ibrahim kepada puluhan channel Chris Tuber. Berbagai pandangan. Tetapi saya pribadi. Setelah saya dapat email dari Youtube. Yang memberitahukan bahwa dua video saya kena strike. Di takedown. Karena pengaduan dari channelnya Saifuddin Ibrahim. Saya langsung membuat surat terbuka. Untuk Bapak Saifuddin Ibrahim. Lewat Youtube. Yaitu di komunitas. Saya disitu mempertanyakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa itu dilakukan? Lalu kemudian saya mendengar. Penjelasan ya. Atau klarifikasi. Dari Bapak Saifuddin Ibrahim. Bahwa beliau tidak tahu. Tentang hal itu. Karena beliau gatek. Karena beliau gatek. Dan terkesan. Bahwa itu dilakukan oleh adminnya. Tidak mungkin oleh channel lain. Tidak mungkin. Karena catatan dari Youtube itu sungguh sangat jelas. Tidak bisa ditafsirkan lain. Itu betul-betul dari channelnya Saifuddin Ibrahim. Mengapa itu dilakukan? Mengapa itu dilakukan? Menurut saya. Kalau toh. Itu akan dilakukan. Itu memang haknya Bapak Saifuddin Ibrahim. Itu channel dia. Itu barang dia. Terserah dia dong. Dia mau tidak mengizinkan untuk di-re-upload. Itu hak dia juga. Tetapi sayangnya. Bapak Saifuddin Ibrahim ini tidak memperhitungkan dulu dampaknya. Kalau itu langsung men-strike channel-channel Chris Tuber. Apa dampaknya? Dampaknya adalah channel-channel ini terancam lenyap. Begitu. Kan kasian gitu. Kasian sekali. Kasian sekali. Saya sungguh kasihan begitu. Ada yang mereka mungkin mengharapkan hidup dari Youtube. Kita tidak boleh munafik. Karena saya merasakan sendiri sebagai Youtuber itu menyita waktu juga sangat banyak. Menyita waktu untuk menyiapkan konten. Strategi apa nih kita supaya bisa lebih berkembang Youtubenya. Kemudian kita harus mempelajari, mendalami materi yang mau kita sampaikan. Itu tidak sembarangan loh. Sebagai Chris Tuber tidak bisa sembarangan membuat konten. Tidak bisa hanya pakai gaya ngerumpi-ngerumpi, kosong, tidak jelas. Tidak bisa. Saya sendiri mempersiapkan konten itu betul-betul. Seperti saya mau mempersiapkan bahan kuliahan. Jadi sebelum saya mengajar, saya mempersiapkan dulu bahannya. Apa yang saya sampaikan, saya maunya semua mahasiswa saya mengerti. Hal yang rumit harus saya bikin simple. Sehingga mudah dimengerti. Nah sama, ketika saya mempersiapkan konten untuk Youtube. Itu tidak main-main teman-teman. Saya persiapkan dulu dengan baik. Tidak sembarangan, tidak asal cuap-cuap. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan harus kita pertanggung jawabkan di depan Tuhan. Setiap kata yang kita sampaikan, itu kita harus pertanggung jawabkan di depan Tuhan teman-teman. Jadi tidak bisa asbun. Tidak bisa asbun. Apalagi channel saya itu bersifat edukatif. Channel penginjilan yang bersifat edukatif. Bukan hanya sekedar kesaksian. Bukan. Tapi betul-betul bersifat edukatif. Kalau hanya menampilkan kesaksian, itu lebih bersifat subjektif. Lebih ke subjektif. Teman-teman. Tapi kalau konten-konten edukatif, penginjilan yang edukatif, itu tidak mudah teman-teman. Saya tidak boleh sembarangan ngomong. Betul-betul tidak boleh. Jangan sampai saya terpeleset ngomong. Sehingga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang saya sampaikan, saya harus pastikan bahwa ini benar. Yang saya sampaikan. Begitu. Jadi tidak mudah loh teman-teman ya. Tapi puji Tuhan, disitulah roh kudus turut bekerja, turut menuntun. Setiap apa yang harus saya sampaikan. Teman-teman. Kembali ke Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya katakan sekali lagi, untuk melarang setiap orang re-upload videonya beliau. Itu haknya teman-teman. Kita akui itu haknya beliau sebagai owner dari channel Saifuddin Ibrahim. Tapi satu hal yang kita sayangkan, seharusnya jangan langsung main strike tanpa ada komando apa-apa begitu. Seharusnya ada dulu pemberitahuan. Ada dulu pemberitahuan pengumuman kepada semua Chris Tuber. Jangankan pengumuman akan di strike. Tapi umumkan bahwa semua video saya yang ada kalian re-upload, tolong semua dihapus. Kalau tidak saya strike. Nah itu jauh lebih bijaksana teman-teman. Saya pun tidak akan keberatan untuk menghapus video konferensi pers dari pengacaranya Bapak MKC yang saya re-upload. Dari channelnya Bapak Saifuddin Ibrahim. Akan dengan senang hati akan saya hapus. Tetapi puji Tuhan teman-teman. Kenapa channel saya masih eksis? Karena saya kira ini juga Tuhan yang menolong saya. Ruh Kudus yang menggerakkan saya untuk segera menghapus. Satu, videonya Saifuddin Ibrahim tentang komferensi pers, saya hapus sendiri teman-teman. Ada tiga yang saya re-upload. Karena ada tiga komferensi pers dari pengacaranya. Komferensi pers yang pertama, komferensi pers yang kedua, komferensi pers yang ketiga. Satunya saya hapus langsung. Saya hapus sendiri. Saya terdorong. Saya hapus. Setelah itu, baru dua yang tertinggal, tersisa di-strike oleh YouTube. Dia bilang, kalau satu lagi video saya di-take down atau di-strike, maka channel saya akan dihapus. Wow, puji Tuhan ya. Saya sudah hapus duluan satu videonya teman-teman. Jadi masih selamat saya ya, masih selamat. Nah, ya begitulah teman-teman ya. Saya juga kasihan sekali ya, prihatin ya dengan teman-teman kristuber yang lain yang mengalami itu begitu ya. Dan sungguh kasihan. Kenapa ya? Kenapa itu harus terjadi? Seharusnya itu tidak terjadi. Lebih baik ya Saifuddin Ibrahim memberikan pengumuman dulu. Berikan pengumuman dulu kepada semua kristuber yang mere-upload videonya beliau, tolong dihapus. Itu jauh lebih bijak. Pasti semua tidak akan keberatan untuk menghapus itu. Ya kan? Pasti tidak keberatan. Tapi kan tidak dapat punishment dari YouTube. Begitu ya. Kan kasihan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan saya juga sedikit berempati ya. Berempati ya dengan teman-teman kristuber yang menjadi korban. Yang menjadi korban dari strike ya. Dari channelnya Bapak Saifuddin Ibrahim. Pernah satu kristuber, ya kami ngobrol-ngobrol gitu ya. Aduh katanya. Mengapa ya kita di strike gitu? Kita kan cuma maksudnya ingin menolong, ya. Ingin memberikan perhatian terhadap kasusnya MKC. Dan ingin membantu supaya kebenaran ini diviralkan. Supaya masyarakat itu tidak termakan berita-berita hoax. Supaya apa yang terjadi kita bisa buka secara terang-benderang. Dan masyarakat luas harus mengetahui itu. Tapi kok malah kita di strike. Ya itulah ya. Sangat menyayangkan sekali ya. Apa yang dilakukan oleh Abi Saifuddin Ibrahim. Ya saya kira ini harus menjadi perenungan juga. Ya harus dibawa ke dalam perenungan oleh Abi Saifuddin Ibrahim. Apakah itu bijak? Apakah itu... Apa keuntungannya gitu? Apa keuntungannya? Apa kerugiannya ketika itu dilakukan? Ya ketika itu dilakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jangan kaget ya teman-teman. Betul-betul apa yang dilakukan oleh Abi ini. Abi Saifuddin Ibrahim ini membuat banyak kristuber-kristuber yang baru muncul itu ketakutan teman-teman ya. Ini dialami oleh satu kristuber kenalan saya teman-teman. Dia mengatakan walaupun dia tidak re-upload ya videonya Saifuddin Ibrahim teman-teman. Tapi dia takut gitu ya. Ada beberapa video saya yang dia re-upload teman-teman. Dan video-video saya itu ikut dihapus oleh dia semuanya. Katanya nanti saya takut lah nanti Ibu Rina men-strike saya. Seperti Pak Saifuddin Ibrahim ya kan. Tanpa beritahu lalu men-strike saya gitu. Saya udah hapus semua video-videonya gitu kan. Aduh saya bilang ya. Saya bilang Pak. Saya dari awal itu jelas apa visi dan misi dari channel saya. Channel saya ini adalah channel penginjilan saya bilang. Channel penginjilan. Dan injil itu harus disebarluaskan. Saya tidak berkeberatan teman-teman yang mau re-upload video saya. Hanya satu pesan saya. Jangan di-edit. Jangan disalahgunakan. Jangan di apa. Maksudnya jangan dikriminalisasi begitu. Kalau mau re-upload. Re-upload lah apa adanya begitu. Apa adanya. Re-upload lah begitu. Jadi. Banyak teman-teman yang. Yang minta izin. Ada ya kan. Kayak Bapak Perianto Zamasih. Itu. Cukup banyak mere-upload video saya. Dan saya memang tidak keberatan. Saya bilang silahkan Pak. Begitu ya. Nah. Ada lagi teman-teman lain. Ada yang minta izin. Ada yang tidak. Tapi bagi saya. Memang saya tulis di description. Saya sudah tulis di situ. Berikan dukungan Anda untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau saya sudah tulis share video ini. Silahkan Anda mau re-upload. Silahkan. Begitu ya. Dan memang. Saya tujuannya adalah murni penginjilan. Saya punya prinsip. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Nah. Injil harus diseberluaskan. Begitu. Jadi saya tidak. Apa. Tidak melarang orang. Untuk mere-upload video saya. Silahkan saja. Begitu. Kalau itu memang akan memberkati banyak orang. Silahkan di-re-upload. Bahkan. Teman-teman. Jangan salah. Ya. Saya posting satu video. Ya kan. Misalnya viewersnya. Dalam dua hari. Baru misalnya. Tiga ribu. Atau dua ribu. Ya kan. Lalu ada. Teman kita. Chris Tuber juga. Mere-upload video saya tersebut. Video yang sama. Teman-teman. Dia satu hari saja. Sudah lima belas ribu. Teman-teman. Ya kan. Saya dua hari. Baru tiga ribu. Kadang dua ribu. Tapi dia satu hari saja. Sudah lima belas ribu. Tiga puluh lima ribu. Wow. Itu kan luar biasa. Begitu ya. Padahal itu video saya loh. Video yang sama ya. Teman-teman. Tapi bisa seperti itu. Terjadi. Begitu. Tapi bagi saya itu. Justru saya syukuri. Begitu. Dia punya lebih banyak viewers. Ya. Dan dia punya lebih banyak viewers. Dan video saya. Dia re-upload. Dan penontonnya tentu lebih banyak. Dan itulah yang memang. Seharusnya gitu. Injil yang saya sampaikan. Itu harus ditonton. Harus ditonton oleh banyak orang. Saya tidak akan menjadi. Bagaimana. Bagaimana. Begitu ya. Loh. Video saya yang buat. Gitu kan. Terus saya yang upload. Dia cuma seenak-enaknya re-upload. Tapi penontonnya dia lebih banyak. No. Saya tidak pernah terlintas pikiran seperti itu. Ya. Justru saya bersyukur. Puji Tuhan. Ya. Begitu banyak orang yang terberkati dengan video saya. Yang di re-upload oleh teman saya ini. Begitu. Ya. Nah. Tentunya secara. Secara manusia ya. Ya. Saya hanya berharap. Aduh. Kapan ya. Channel saya bisa sebesar itu. Ya kan. Kapan ya saya bisa. Wah. Suatu hari saja penontonnya sudah. Sudah 30 ribu. Hebat ya mereka. Nah. Itu saya. Saya cuma berpikir seperti itu. Ya. Kapan ya saya bisa seperti itu. Ya kan. Itu. Tapi saya tidak pernah ada iri hati. Ada apa. Apa. Merasa dirugikan. Tidak. Begitu teman-teman. Justru saya berterima kasih. Saya bersyukur begitu ya. Bahwa dia sudah membantu menyebarluaskan Injil yang saya sampaikan. Begitu. Ya. Teman-teman. Tidak pernah saya membatasi. Pemberitaan Injil harus tersebarluas. Ya. Jadi Tuhan yang diutamakan. Ya. Keselamatan umat manusia. Itu yang kita utamakan. Semua orang. Sebanyak-banyaknya orang harus mendengar Injil dan diselamatkan. Itu prinsip saya. Ya. Karena konten saya adalah konten penginjilan dan edukasi. Jadi semua orang harus cerdas. Berkeyakinan itu harus cerdas. Jadi tidak mudah dibohongi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ada juga teman-teman kita mengatakan begini. Mengapa Chris Tuber ini harus membahas terlalu banyak tentang MKC. MKC itu kan sudah ada lawyernya. Sudah ada yang bisa membela dia. Ya kan. Mengapa harus bicara MKC terus MKC terus begitu kan. Nah teman-teman. Sebenarnya persoalannya tidak sampai di sana. Tidak sampai di situ. Persoalannya itu jauh lebih luas daripada itu. Bukan hanya sekedar seorang MKC yang kita perjuangkan. Yang kita perjuangkan adalah keadilan untuk minoritas. MKC itu hanya tools. Itu hanya tools yang kita pakai. Jadi melalui Bapak MKC inilah kita harus bersuara. Karena memang beliau diperlakukan secara tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Apakah kita sebagai orang saudara seiman. Sebagai saudara seiman. Sebagai sesama penginjil. Sebagai sesama Chris Tuber akan diam saja. Justru kalau ada Chris Tuber yang diam saja. Itu harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Teman-teman. Ada yang berkata. Terutama channel-channel seberang ya teman-teman. Mereka mengatakan bahwa MKC ini dijadikan sebagai komoditas oleh Chris Tuber untuk mencari uang. Untuk meningkatkan viewers. Meningkatkan subscribers. Jadi MKC ini diperalat atau dijadikan komoditas oleh Chris Tuber untuk mencari uang. Itu boleh-boleh saja pandangan mereka. Mereka bahkan mengatakan mengapa MKC begitu sibuk diangkat oleh para Chris Tuber ini. MKC lagi. MKC lagi. Begitu perhatiannya tercurah. Tertumpah. Kepada kasusnya MKC. Mengapa tidak kepada ibu Meliana misalnya. Yang juga dipenjarakan. Karena meminta suara toanya mohon dikecilkan. Dia juga ditahan. Kenapa? Kemana Chris Tuber? Kok tidak seheboh menanggapi seorang MKC? Begitu teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya katakan sekali lagi. Mengapa MKC menyedot perhatian para Chris Tuber? Sementara Meliana tidak. Apakah Chris Tuber ini betul-betul sudah membuat MKC sebagai komoditi? Teman-teman. Tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Persoalannya tidak sesimpel itu. Mengapa MKC menyedot perhatian kami para Chris Tuber? Terutama kasusnya. Bentuk kasusnya. Itu berhubungan langsung dengan profesi seorang Chris Tuber. Karena Bapak MKC juga seorang Chris Tuber. Apa yang terjadi dengan Bapak MKC bisa terjadi kepada semua Chris Tuber di negeri ini. Itu yang menyebabkan perhatian kita para Chris Tuber tersedot kepada Bapak MKC. Kalau Bapak MKC tidak diperjuangkan keadilannya. Maka akan muncul MKC, MKC, MKC berikutnya yang akan jadi korban. Itu persoalannya. Dan mereka para ustad ini, para Islamber ini. Chris Tuber, Islamber. Islamber ini tidak bisa melihat sejauh itu. Tidak bisa melihat sejauh itu. MKC itu adalah wakil dari semua Chris Tuber Indonesia. Simbol dari seorang Chris Tuber Indonesia. Yang diperlakukan secara tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Ini yang kita perjuangkan. Ini yang kita suarakan. Ini di mana-mana kita gaungkan. Begitu. Karena keadilan harus ditegakkan kepada semua warga negara Indonesia. Kalau bicara penistaan agama, itu Islamber-Islamber itu lebih banyak seharusnya kena. Karena mereka itu adalah apinya. Sementara Chris Tuber adalah asapnya. Apinya ini yang sebenarnya harus dipadamkan dulu. Kalau apinya sudah padam, maka asapnya otomatis akan hilang. Tapi kalau apinya dibiarkan, jangan harap asapnya akan hilang. Tapi berapa banyak orang yang bisa melihat hal ini? Berapa banyak yang punya hati nurani ke arah itu? Ini yang kita suarakan. Islamber-Islamber ini tidak mengerti hal seperti itu. Ada teman kita sendiri yang berkata, Ngapain sih? Membahas MKC terus. Harusnya yang dibahas itu adalah pemberitaan Injil. Yes, itu yang saya lakukan selama ini. Hampir di semua video saya, yang saya sampaikan adalah kebenaran Injil. Kalau meng-counter berbagai serangan-serangan terhadap kekristianan dari para mu'alab ustad-ustad itu, itu tidak harus memakai sumber lain dari luar Alkitab. Betul, saya juga melakukan itu. Setiap serangan yang diarahkan kepada kekristianan, saya cukup memakai satu standar kebenaran, yaitu Alkitab. itu Alkitab. Alkitab sanggup menjadi jawaban atas semua pertentangan yang diarahkan kepada kekristianan. Alkitab tidak kekurangan dalil untuk itu. Tapi mengapa saya ikut-ikut mengomentari Muhammad KC? Ini dalam konteks yang berbeda. Ini adalah bentuk kepedulian saya terhadap kondisi bangsa dan negara ini yang di mana hukum itu tidak menjadi panglima di sini. Hukum itu dikangkangin oleh penegak hukum sendiri. itu persoalannya. Kalau keadilan tidak kita perjuangkan, Anda mau memberitakan injil pun itu terancam. Kondisi negara harus kondusif. Hukum harus menjadi panglima di negeri ini. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang menjamin hak-hak hidup setiap warga negara itu harus diaplikasikan dengan baik. Kalau semuanya sudah teraplikasikan dengan baik, maka sebagai penginjil Anda juga akan aman. Akan bisa leluasa memberitakan injil. Ya, jadi disitulah mengapa saya turut menyoroti memberikan pandangan terhadap apa yang dialami oleh Bapak Muhammad KC. Karena hak minoritas di depan hukum harus diperjuangkan. Karena dampaknya itu tidak main-main. Dampaknya itu luar biasa. Kalau kondisi seperti sekarang dipertahankan. kita berjuang harus ada perubahan. Jadi untuk teman-teman yang kristiani saudara-saudaraku yang seiman yang mungkin punya pandangan yang ngapain sih ngebahas-ngebahas MKC terus. Tidak sesimpel itu. Bukan masalah MKC-nya. Tapi masalah minoritas. kondisi minoritas yang ada di negeri ini harus diperbaiki. Hak-hak hukum minoritas di negeri ini harus ditegakkan. Setegak-tegaknya seadil-adilnya. Itu persoalannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan terutama kepada teman-teman para kristuber dari kasus ini kita mendapat satu pelajaran bahwa setiap orang itu bisa berubah. Hatinya bisa berubah, pikirannya bisa berubah. Banyak faktor yang menyebabkan itu. Dulu saya dengar memang Bapak Saifuddin Ibrahim mengizinkan video-videonya di re-upload. Video-videonya diambil dan dipotong-potong. Dia mengizinkan itu. Tapi mengapa tiba-tiba sekarang tindakannya berbeda? Itu yang saya sebut semua manusia bisa berubah pikirannya. semua manusia bisa berubah hatinya. Tergantung motivasinya apa. Kalau motivasinya berubah maka tindakannya akan berubah. Pikiran itu akan mempengaruhi tindakan. Teman-teman jadi kita tidak bisa mengontrol itu. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita. Yang kita bisa kontrol adalah tindakan kita. Untuk itu saya menghimbau supaya kita aman channel-channel kita bisa aman dari takedown dari strike marilah kita lebih kreatif kita tidak mengandalkan video-video dari orang lain tapi betul-betul hasil dari kreativitas kita sendiri sesuai dengan talenta kita masing-masing. Karena kita tidak tahu begitu. kalau saya saya bisa menjamin karena memang misi dan visi dari channel saya adalah channel penginjilan dan bagi saya injil itu harus disebarluaskan ke semua makhluk jadi jadi saya tidak 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 ada masalah jika ada yang mereupload video saya silahkan saja saya justru berterima kasih begitu ya teman-teman tapi kan kita tidak tahu yang lain bagaimana kan motivasinya berbeda visi misinya mungkin berbeda tidak sama dengan saya begitu ya itu lebih aman saya pikir dan saya juga mendapat pelajaran penting dari sini dan saya tidak akan pernah lagi mereupload videonya Bapak Saifuddin Ibrahim ya tidak so teman-teman saya sebagai penutup saya akan membacakan sebuah ayat di Matius 24 teman-teman ya Matius 24 yaitu tentang permulaan penderitaan permulaan penderitaan teman-teman ini berbicara ketika Yesus duduk di atas bukit ya beberapa murid-muridnya datang dan bertanya dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus ya kata mereka katakanlah kepada kami bila manakah itu akan bila manakah itu akan terjadi ya dan apakah tanda kedatanganmu dan apakah tanda kesudahan dari dunia ini jawab Yesus kepada mereka waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu jadi teman-teman menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan banyak sekali terjadi penyesatan penyesatan dan bahkan penyesatan itu bukan dari luar teman-teman tapi di dalam kekristenan itu sendiri ya di dalam kekristenan itu sendiri ini yang harus kita waspadai teman-teman kalau penyesatan itu dari luar kita sudah tahu ya kita sudah tahu bisa melihatnya warnanya sudah berbeda tetapi ini penyesatan ini ada di dalam kekristenan sendiri sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang teman-teman banyak orang datang memakai nama Yesus dalam menyesatkan umat Kristen bukan memakai nama yang orang lain bukan bukan memakai nama Buddha bukan memakai nama Muhammad bukan memakai nama yang lain-lain ya bukan tetapi memakai nama Yesus akulah mesias mesias itu artinya diurapi jadi hati-hati dengan kata-kata diurapi dia hamba Tuhan yang diurapi hati-hati teman-teman ya mesias itu artinya diurapi artinya dia adalah hamba Tuhan ya yaitu mesias jangan lebih baik tidak memakai kata-kata itu ya supaya nanti bisa membedakan ya teman-teman kamu akan mendengar daru perang atau kabar-kabar tentang perang namun berawas-awas lah jangan kamu gelisah ya sebab semuanya itu harus terjadi tetapi belum kesudahannya sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru ini teman-teman ayat sembilannya kita perhatikan baik-baik pesan ini teman-teman pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa diserahkan kemana biasanya kepada yang berkuasa yaitu pemerintah dan kamu akan dibunuh akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku jadi kita akan dibenci banyak orang karena kita seorang Kristen karena nama Yesus dan banyak orang akan murtad dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci yang murtad ini rata-rata yang cari selamat karena orang Kristen sering diintimidasi diperlakukan tidak adil dilecehkan dibully maka ada sebagian-sebagian orang Kristen ini yang tidak tahan dengan kondisi seperti itu makanya dia cari aman dia menyelamatkan dirinya dengan cara murtad supaya dia bisa diperlakukan dengan baik supaya dia bisa diberikan fasilitas berbagai fasilitas yang menyenangkan tidak dibenci tidak dibully tidak diperlakukan secara tidak adil maka dia harus murtad dari imannya kepada Kristus banyak teman-teman yang seperti itu kemudian ayat 11 banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang ya nah nabi-nabi palsu banyak yang muncul sudah banyak teman-teman yang muncul karena nabi-nabi inilah timbulnya banyak kepercayaan banyak agama-agama baru ya kan setelah kekristenan itulah karena nabi-nabi palsu ini teman-teman dan sampai hari ini akan terus muncul nabi-nabi palsu yang membuat pengajaran-pengajaran sesat jadi banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin jadi sesama saudara seiman itu sudah sudah hampir tidak peduli lagi begitu yang penting saya yang penting saya 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 emangnya kamu saya pikirin begitu kan EGP begitu ya jadi kasih itu sudah menjadi dingin tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya jadi teman-teman mengapa saya mengizinkan video-video saya di re-upload oleh teman-teman yang lain supaya Injil ini bisa tersebar lebih luas dan lebih cepat karena saya mau Tuhan Yesus itu cepat datang teman-teman itu sebenarnya rahasianya saya mau Tuhan Yesus itu cepat datang jadi Injil Kerajaan ini harus didengar dulu oleh semua bangsa jadi kenapa harus didengar dulu oleh semua bangsa karena Tuhan tidak mau Tuhan Yesus tidak mau nanti didakwa oleh banyak orang bagaimana saya bisa percaya kepada engkau saya saja tidak pernah mendengar Injil nah itu dia jadi Tuhan tidak mau semua manusia semua bangsa dari ujung bumi sana sampai ke ujung bumi sana harus mendengarkan berita Injil inilah misi saya untuk channel Noverina Solehin sebagai channel penginjilan dan saya terbuka jika teman-teman ingin re-upload video saya jangan takut seperti teman tadi video saya yang dia re-upload dihapus semua katanya karena dia takut nanti saya seperti Saifuddin Ibrahim di apa di strike nanti channel dia saya strike No Don't worry jangan takut saya tidak akan pernah melakukan itu So teman-teman saya kira sekian dulu kali ini apa yang bisa saya komentari apa yang bisa saya komentari teman-teman semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua jaga kesehatan teman-teman tetap bersuka cita di dalam Tuhan dan setiap pengalaman yang dialami harus dijadikan pelajaran bersama saya Noverina Solihin jangan lupa teman-teman untuk terus mendukung channel penginjilan ini dengan cara like subscribe dan share video ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Mara Nata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati